Kalau seandainya temen-temen lagi ngelirik Xiaomi 12 yang dibanderol dengan harga 6 jutaan, saran gue mending temen-temen lirik Vivo X80 aja. Yes, disini temen-temen gak salah dengar, karena sekarang ini Vivo X80 ini tuh harga secondnya menurut gue udah murah banget nih. Cuman 6 jutaan aja temen-temen udah bisa dapetin si Vivo X80 ini. Dikit reminder aja, jadi dulu tuh Vivo X80 dibanderol dengan harga mulai dari 12 jutaan. Dan untuk unitnya sendiri, disini kali ini gue dapetinnya dari salah satu toko yang merupakan tech reviewer juga ya. Jadi ini tuh tokonya Obat Gaptek. Thank you banget buat om Obat Gaptek yang udah kirimin barangnya kesini. Dan mungkin kita langsung buka aja isi paket pembeliannya. Oke, sip. Jadi disini yang gue suka dari HP-nya Vivo tuh, dia packaging-nya niat ya. Nih, temen-temen bisa lihat. Dia kayak ada kompartemen gitu. Terus, di bawahnya ini, temen-temen bisa nemuin ada casing bawaannya. Nih, casing-nya ini hard case. Dan ini gue suka timbang sama brand-brand lain ya. Kalau biasanya brand lain tuh ngelasinya cuman casing-casing yang bening-bening aja. Disini tuh Vivo ngelasinya casing hard case tapi kualitasnya bagus nih. Jadi mantep banget. Dan di bawahnya lagi temen-temen juga bisa lihat ada dua buah kompartemen gini nih. Jadi, di samping sini tuh ada tulisan juga di bagian box-nya nih. Ada logo headset sama charger sama kabel. Dan disini ada tulisan ala charger gitu guys. Coba kita lihat aja ya isinya. Oke. Kita buka sama-sama. Bentar. Yang kut nih guys. Nah. Oke. Jadi ini kepala chargernya. Si Vivo X80. Dan ini untuk dayanya bisa sampai 80W ya. Jadi, untuk ngincasnya ini si Vivo X80 tuh udah ngebut banget. Terus, di bawahnya lagi temen-temen bisa nemuin juga. Ada headset. Nih. Jangan banget ada HP yang masih-masih headset di tahun 2023. Malah kayaknya cuma Vivo aja nih yang ngasih headset di tahun-tahun kayak sekarang. Oke. Terus, di kotak satunya lagi disini ada kabel. Ini kabelnya USB Type-A to USB Type-C. Dan udah. Isi paket pembelannya paling cuma gitu aja sih. Oke. Untuk HP-nya sendiri. Disini gue singkirin dulu box-nya. Dan ya. Ini adalah si unit Vivo X80-nya. Jadi, gue belinya yang warna biru. Dan kita mungkin lihat dulu kali ya. Kondisi fisiknya tuh kayak gimana. Oke. Kalau seandainya ini gue puter-puter HP-nya. Ke bagian samping, bagian atas, kiri, kanan. Ini overall sih masih mulus banget ya. Wajar lah. Ini ex-pemakaiannya om obat Gaptek harusnya apik sih orangnya. Ini oke. Mungkin kalau seandainya temen-temen lihat. Ini ada sedikit lecet. Echet pemakaian kayaknya sih. Sama disini nih. Ini kayaknya sih agak sedikit kelupas sedikit aja. Mungkin gara-gara pake hard case-nya kali ya. Ini. Coba kalau dipakein kayak gimana. Nah. Tuh ya. Teman-teman bisa lihat ya. Bedanya. Ini hard case-nya tuh dipakein kayak gini aja udah cakep banget guys. Tuh. Oke. Terus untuk layarnya juga ini. Kalau gue liat-liat masih mulus banget. Nggak ada barit-barit atau gimana. Cuman kayaknya udah nggak ada screen protector-nya ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti tinggal dibeli aja sih. Oke. Untuk unitnya palingan gitu aja. Dan mungkin langsung aja coba kita nyalain kali ya. Oke. Sip. Udah mulai nyala. Dan mungkin sebelum kita lihat-liat lagi soal si Vivo X80-nya. Gue mungkin coba untuk install beberapa aplikasi dulu ya. Dan nanti gue bakal balik lagi dengan beberapa aplikasi yang udah gue install. Yuk. So guys. Jadi HP-nya udah selesai gue install-install dan juga setting-setting. Dan disini teman-teman mungkin gue pengen kasih sedikit disclaimer dulu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen beli Vivo X80 ini. Teman-teman harus terima dulu nih. HP ini tuh by default punya banyak banget sama yang namanya bloatware. Jadi teman-teman bisa lihat disini kayak ada Agoda. Terus ada Steak Video. Terus ada Spotify. TikTok. Ini semuanya tuh basically adalah bloatware yang langsung terinstall di smartphone ini. Tapi teman-teman juga gak usah khawatir. Karena bloatware ini tuh semuanya bisa di-uninstall ya. Jadi teman-teman tuh tinggal hapus-hapusin aja aplikasi yang kira-kiranya tuh teman-teman kagak butuh. Oke. Jadi mungkin pertama-tama kita bakal lihat dulu spesifikasi yang dibawah sama si Vivo X80 ini. Jadi untuk speknya ini kita mungkin mulai dari layarnya dulu ya. Jadi kalau kita ngomongin soal layarnya si Vivo X80 ini tuh bisa dibilang udah flagship great banget ya. Jadi layarnya ini tuh udah pake 6,78 inch dengan panel curve AMOLED. Dan resolusinya ini tuh Full HD Plus dan punya refresh rate 120Hz. Keren banget kan? Jadi harga 6 jutaan ini bisa dibilang speknya layarnya udah flagship banget. Dan untuk SOC-nya sendiri si Vivo X80 ini juga menurut gue udah cakep banget nih. Saingannya step breaker 8 Gen 1 yaitu pake Mediatek Dimensity 9000. Untuk RAM yang sendiri ada di 12GB dan juga punya storage 256GB. Dan ini kalau berdasarkan pengalaman gue kemarin pas lagi review ya. Si Vivo X80 ini tuh punya performa yang bahkan lebih superior nih. Timbang yang versi Pro-nya yang pake Snapdragon 8 Gen 1. Di sini gue bisa bilang kalau seandain temen-temen emang lagi pertimbangin Vivo X80 sama Xiaomi 12. Mungkin temen-temen bisa consider buat pilih Vivo X80 aja. Karena bisa dibilang dari segi chipsetnya aja si Vivo X80 ini tuh unggul jauh nih. Timbang sama Snapdragon 8 Gen 1 yang ada di Xiaomi 12. Cuma mungkin kalau seandainya temen-temen pengen beli si Vivo X80 ini. Temen-temen harus inget juga kalau baterai HP ini tuh cuma 4.500 mAh aja. Jadinya mungkin untuk ukuran baterai segini bisa dibilang harus agak gimana ya. Mungkin gak bakal seawet HP-HP lain yang pake baterai 5000 mAh. Oke. Terus untuk kameranya sendiri temen-temen bisa liat HP ini tuh pake setup 3 buah kamera belakang. Gimana untuk spek kameranya temen-temen mungkin bisa langsung aja liat recap spek yang udah gue lampirin berikut ya. Nah jadi HP ini tuh pake kamera utama 50MP. Dan mungkin untuk hasil-hasil fotonya temen-temen mungkin bisa langsung aja nih. Liat sampel foto yang udah gue cepet pake Vivo X80 ini. Nah ngomongin soal hal berikutnya yaitu tentang benchmark. Ini menurut gue skornya tuh gede banget sih. Timbang sama Snapdragon 8 Gen 1 yang mungkin cuma sekitar 1 juta aja. Si Vivo X80 ini menurut gue punya skor yang sedikit lebih unggul nih. Diketimbang sama smartphone-smartphone lain yang pake Snapdragon 8 Gen 1. Mungkin bisa dibilang ini cukup setara sama Poco F5 performanya. Tapi mungkin kalau kita ngomongin secara benchmark ini gak bisa dijambarin secara real time lah ya. Jadinya mungkin gue langsung aja tes salah satu game paling berasaan ini yaitu Genshin Impact. Dan kita bakal liat nih kira-kira gimana performa HP ini buat gelibas Genshin Impact. Oke guys jadi sekarang kita udah di gameplay Genshin Impact nya. Dan mungkin pertama-tama gue pengen kasih tau dulu ya. Kalau setelan dari HP ini tuh udah gue set ke highest 60fps. Jadi temen-temen yang liat sekarang ini performa tuh harusnya udah seyang maksimal mungkin yang bisa dilakuin sama HP ini. Dan disini juga gue udah nyalain mode performance nya sama Game Frame Interpolation. Jadi kalau kata orangnya Vivo waktu itu pas gue ikutan launching Vivo X80. Katanya fitur Game Frame Interpolation ini tuh bisa nambahin fps gitu guys. Tapi gak tau gimana disini kalau gue liat sih frame rate nya sih emang beneran stabil ya. Tuh bisa diliat di 50fps an ini frame rate nya habil banget. Oke jadi buat temen-temen juga yang nanyain fps yang gue pake ini tuh apa namanya. Namanya itu taco stat ya guys ya. Ini aplikasi berbayar sekitar 80 ribu. Tapi ini lifetime guys bisa dipake seumur hidup. Cuman ya kurangnya cuma bisa dipake di Android aja guys. Ini so far sih jaman banget ya guys ya gak ada frame drop gimana gimana. Tuh namanya bisa liat juga frame rate nya tinggi ya. Oke ada musuh nih guys. Coba kita fight. Sip. Waktu battle frame rate nya agak sedikit drop emang. Ke 55fps. Tapi gak yang signifikan loh guys. Tuh. Oke. Frame rate nya paling teman turun ke 53, 55 atau 57fps aja. Dan ini asli sih guys performa nya lancar banget nih. Buat temen-temen yang mungkin suka main Genshin Impact ini bisa jadi rekomendasi sih. Tuh ya. Suhunya juga adem. Masih di 36 derajat aja. Dan ini gak berasa awet sama sekali guys. Tuh. Jadi untuk performa nya emang bisa dibilang ini udah approve lah ya. Gak kaleng-kaleng nih performa nya nih guys. Oke. Jadi paling buat tes gaming nya singkat aja ya. Gitu dulu aja. Saunya nanti mungkin gue bakal bikin video review nya lagi. Kira-kira temen-temen ada gak nih yang pengen temen-temen tanyain soal si Vivo X80 ini. Temen-temen mungkin langsung aja bisa drop komen di bawah ya. Kalau seandainya ada yang pengen temen-temen tanyain. Oke. Jadi paling segitu dulu aja video gue untuk unboxing singkat si Vivo X80 ini. Overall sih kalau dari first impression nya aja ini udah worth it banget ya. Apalagi harganya tuh sekarang udah turun ke sekitar 6 jutaan aja. Oke. Jadi palingan segitu dulu aja. Karena gue belum sehat juga. Jadi gue butuh sedikit istirahat lagi. Karena temen-temen mungkin bisa denger ya. Ini suara gue masih belum sepenuhnya balik. Jadinya doain aja lah. Gue bisa cepet balik dan bisa konten kayak biasa lagi. Oke. Jadi palingan segitu dulu aja video kita kali ini. Jangan lupa buat temen-temen untuk like dan juga subscribe channel ini. Dan mungkin seperti biasa kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.